Cisokan Cisokan merupakan sebuah nama bendungan yang rencananya akan dibangun di lokasi yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Sekitar 6 jam perjalanan dari gerbang tol Soraya Pasir Koja melalui jalur kecamatan Cililin yang berikali kudan menanjak. Atau dapat ditempuh melalui jalur Raja Mandala dari gerbang tol Pedalarang Timur yang sekiranya membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam untuk menuju lokasi ini. Rencana bendungan Cisokan terletak di desa soka resmi kecematan Rongga, Bandung Barat yang mempunyai pesona alam yang indah, bukit-bukit tinggi, serta aliran sungai yang begitu melimpah ruah. Karena terletak di amparan bukit serta banyaknya anak sungai, kawasan ini tentunya sangat dekat dengan potensi bencana bila hujan deras menguyur darah ini. Salah satunya, Longsor. Pemerintah melalui PT PLN Persero sebagai salah satu pelaksana pembangunan PLTA Persisokan tentunya menghadapi tantangan besar untuk membangun bendungan tersebut yang terletak di lokasi yang jauh dari pusat kota. Untuk menuju lokasi rencana pembangunan, harus melalui kurang lebih 8 kecamatan. Jalan tak selamanya mulus. Dari kecamatan Cipongkor menuju kecamatan Rongga, harus melalui jalan terjalan berbatu, serta berlik-liku. Juga dibebani rasa khawatir karena begitu banyak titik Longsor yang ada di kawasan tersebut. Jika pemerintah ingin membangun sebuah megaproyek bendungan tersebut, dalam hal ini, warga sekitar menumpuh harapan besar kepada pemerintah agar akses serta titik rawan Longsor mampu ditangani. 2018, PT PLN Persero mempercayakan kepada PT PP Persero TBK dari Divisi Infrastruktur I, untuk menangani serta memberikan harapan kepada masyarakat sekitar untuk dapat memperbaiki jalur akses menuju lokasi rencana pembangunan PLTA Apercisokan. Proyek akses road PLTA Apercisokan ini sendiri adalah proyek di mana sebagai owner adalah PLN dan PT PP di sini sebagai kontraktor utama. PT PP mendapatkan proyek akses road PLTA Apercisokan untuk mengerjakan akses jalan kurang lebih sepanjang 32 km dengan target waktu sekitar 16 bulan. Tentunya, bukan hal mudah untuk PT PP, karena akses lokasi dan juga tantangan di depan mata begitu besar. Banyak harapan warga sekitar yang bertumpu kepada tim proyek akses road PLTA Apercisokan supaya jalur akses yang menghubungkan dua kecematan ini dapat dilalui dengan mudah dan tanpa rasa khawatir akan bencana longsor. Bukan hal mudah untuk menginjakan kaki di areal proyek jalan akses PLTA Apercisokan ini. Kesulitan tim proyek ketika melakukan survei pertama kali serta membangun set ofis ditenggarai rasa khawatir yang sangat besar. Mulai dari lokasi proyek yang jauh dari pusat kota hingga mobilisasi material yang sulit. Belum lagi isu sosial yang menghampiri hampir di setiap areal pekerjaan hingga kekhawatiran di areal rawan longsor. Tim PP memulai langkah-langkah strategis untuk meminimalisir kendala-kendala yang akan dihadapi ke depannya seperti percepatan pekerjaan direksi kit hingga penentuan SDM. Untuk memulai pekerjaan ini otomatis kita harus menentukan di mana lokasi direksi kit kita di mana letak kantor kita, mes kita kemudian supaya di awal ini kita bisa bekerja dengan maksimal baik itu secara waktu kemudian jangkauan ke lapangan dan lain sebagainya. Percepatan utama yang dilakukan PT PP adalah membangun direksi kit. Hal ini dilakukan karena jarak dari STA 0 menuju upper dan lower dam membutuhkan waktu setidaknya 3 jam perjalanan. Percepatan jalur logistik seperti mengutamakan pekerjaan jalan untuk memasuki areal proyek salah satunya perkerasan jalan. Pertama kita melaksanakan percepatan jalur logistik. Nah, dari percepatan jalur logistik itu kita awalnya dari STA 0 ke upper lower menggunakan waktu kurang lebih 3 jam kita persingkat itu, kita percepat itu biar menjadi paling tidak maksimal 1 jam. Dengan cara apa? Kita yang pertama melaksanakan pekerjaan base cost pengamparan base B dan base A yang lokasinya eksistiknya dimana ini maka dam berarti kita ampar base B setebal 15 cm. Kalau lokasinya eksistiknya tanah kita ampar base B setebal 30 cm. Dari situ lanjut ke lapisan base A dengan tebal 20 cm. Kemudian kita laksanakan lagi pekerjaan asfal ACB 7,5 cm, ACB 6 cm, ACWC 4 cm. Nah, dengan akses tersebut kita setelah kita laksanakan kemarin paling banyak itu sampai 5 fleet alat base BPS-A yaitu dengan grader, vibro, dan water tank. Kemudian kita laksanakan base BPS-A terhampar. Setelah itu kita laksanakan pekerjaan asfal di atasnya dengan total maksimal kemarin itu sampai dengan 4 puffing set alat asfal. Percepatan lainnya yaitu mengoptimalkan pekerjaan blasting. Seperti yang kita ketahui bersama pekerjaan ini sangat berseko tinggi dan dapat mengancam keselamatan jiwa. Jadi di sepanjang 25,7 km ini terdapat 70 titik sled di zone dimana sampai dengan setelah di MC 0 sampai dengan bulan Juli 2018 kemarin itu total menjadi 76 lokasi titik sledding zone. Kita sekarang posisi ada di galian bisa dikatakan ini adalah galian pilihan termasuk galian tanah, galian batu dimana galian itu kita menggunakan dengan metode blasting. digunakan untuk batu broncong kemudian batu pasangan batu kali dan beberapa lagi untuk perkuatan atau perkuatan jalan dimana sebagian besar jalan akses route khususnya di wilayah STA besar ini masih belum menggunakan makadam. lokasi bahaya kita ambil rang sekitar 200 meter dari pekerjaan blasting dengan warna merah untuk menginformasikan kepada tamu, pekerja, ataupun warga sekitar pada waktu pelaksanaan blasting ini bahwasannya area tersebut berbahaya untuk dimasuki. kemudian bendera hijau kita tarik lagi ke belakang untuk menginformasikan bahwa area di bendera hijau ini adalah zona aman untuk stay berapa saat atau memamankan diri saat peradakan berlangsung. dalam proses pekerjaannya banyak sekali kendala yang harus dihadapi tim proyek PP salah satunya kondisi cuaca yang terjadi selama proses pekerjaan. untuk perkerasan jalan kita sudah laksanakan sampai perkerasan asfal namun berjalannya waktu dengan kondisi hujan terjadilah longsor di titik baru ini dari total 76 titik longsor di akhir Februari hingga Maret ada penambahan sedikitnya 2 titik longsor disebabkan intensitas corah hujan yang sangat tinggi. itas corah hujan yang sangat tinggi. . . . untuk penahan tanah agar tidak terjadi longsor kembali di konstruksi yang ada di 80 titik sendiri terdapat beberapa penanganan longsor ada menggunakan konstruksi bronjong kemudian kekeh menggunakan shortgrade maupun dengan robot maupun dengan soalnya link kemudian dengan returning wall atau dinding penahan tanah menggunakan beton maupun menggunakan pasangan batu mortar jadi dari total lokasi 81 titik longsor itu 50 titik itu menggunakan bronjong di sebelah kanan saya ini ada struktur pekerjaan sokrit dimana pekerjaan sokrit ini sebelumnya lokasi ini adalah penyempitan jalan dengan jalan lebar kurang lebih 4 meter dulu kita lebarkan dengan menggunakan sebagian blasting dan kemudian lereng ini kita lakukan pekerjaan sokrit dimana bagian dari kontrak kita dan kemudian kalau kita lihat ada titik-titik itu adalah titik perkuatan untuk pekerjaan sokrit sendiri yaitu dengan menggunakan angkur rockball dan soil nailing untuk banjir sendiri nggak bisa dipukiri bahwasannya memang disini itu juga selain curah hujan yang tinggi disini juga banyak terdapat mata air sehingga di beberapa lokasi kita harus membangun cross drain cross drain itu sendiri dari saluran berupa cross drain dari RCP maupun dari post calvert selain itu kita juga melaksanakan pekerjaan drenase itu di kanan dan kiri jalan sepanjang 25-7 km untuk pekerjaan drenasanya supaya bisa meminimalisir banjir itu sendiri dan kita bisa mengatasinya ketika hujan datang untuk akses dari STA0 hingga menuju lokasi apar Cisokan sedikitnya melalui lima jembatan yang kurang layak karena pastinya jembatan tersebut akan digunakan untuk mobilisasi material dan alat berat di awal kontrak kita total ada lima jembatan akan tetapi dengan kerjasama kita dengan konsultan perencana kita melaksanakan value engineering dari lima jembatan itu kita eh pangkas menjadi tiga jembatan dan juga dua Fox Calvert jembatan Cibitung jembatan Bangbayang jembatan Cian Jawar jembatan Citapos dan jembatan Cilenggong namun bukan perkara mudah untuk membangun jembatan-jembatan ini banyak supplier mengeluh terkait mobilisasi alat dan material kita diskusi bareng bersama PM maupun dengan disini kita disupport oleh nah perusahaan dengan PP Presisi kita diskusi gimana sih supaya mereka mau supply ternyata kita setelah kita survei kembali mereka mau supply beton tapi dalam bentuk beton ready mix curah sehingga kita minta tolong ke PP Presisi di Narogong pengadaan untuk 13 unit truck mixer jadi kita pick up dari Beijing plan menuju ke proyek kita ini total 13 truck mixer dibantu oleh teman-teman presisi sehingga produksi beton kita bisa diangka eh satu TM itu cuma bisa mampu lima kubik karena perjalanan menuju dari Raja Manila ke atas ini cukup susah sehingga jalan berkelok nggak bisa membawa beban yang terlalu besar yang pertama memberikan induction kaitannya kegiatan yang ada di lapangan kita sepanjang 23 km kurang lebih ya dari STA 0 kita harus menyampaikan informasi kepada pekerja baru ataupun karyawan baru termasuk juga dengan tamu yang akan berkunjung ke lokasi ini jadi kita harus melakukan dokumentasi-dokumentasi pergerakan atau perubahan terkait pengalihan jalan penyempitan jalan terkait penyotokan material kemudian ada lokasi kalian yang terbuka yang harus kita amankan ini yang harus kita sampaikan dulu di indeksian kepada pekerja dan kemudian kita memberikan sosialasi tentang aturan-aturan apa yang harus kita lakukan untuk dengan tujuan pencegahan untuk CSR yang ada di proyek ini beberapa kita memberikan bantuan-bantuan sosial seperti anak yatim yatu kemudian ke masjid pesantren kemudian juga ke taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini kemudian sekolah-sekolah kemudian salah satu yang paling penting itu adalah penyerapan tenaga kerja lokal yang di proyek ini sudah menjadi kewajiban tim proyek akses road PLTA Apercisokan untuk selalu memperhatikan kualitas di setiap aspek pekerjaan quality control dalam pekerjaan konstruksi memegang peranan yang cukup penting karena dapat menentukan kualitas dari hasil pelaksanaan pekerjaan pengawasan terhadap mutu pekerjaan yang baik akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik pula hal ini akan menumbuhkan kepercayaan owner kepada kontraktor pelaksana dan pengawas proyek kami bekerjasama dengan PTPP selaku kontraktor pelaksanaan pembaharan par dan kami menilai bahwa PTPP tersebut telah bekerjasama dengan baik dengan kami dengan PLN sehingga sampai saat ini kita sudah berhasil mencapai progres dari target yang sudah kita rencanakan untuk selesai di tahun 2019 awalnya mah nyajitnya lah teaya asal jalan kio pak tapi seatos naaya proyek ya alhamdulillah lah jalan kiasa alhamdulillah gitu ya sebagian pekerjaan telah selesai dilaksanakan karena kegigihan dari tim proyek jalan akses PLTA Apercisoka dan tentunya sudah menjadi kewajiban setiap insa PP untuk selalu profesional dalam bekerja peduli terhadap lingkungan dan sesama tetap bersyukur mempunyai integritas yang mampu menjadikan pribadi yang lebih baik serta mengutamakan kedisiplinan dalam bekerja tetap semangat jaga pengopakan dan pastinya never give up karena pastinya dibalik suatu permasalahan itu ada peluang yang sangat besar sekali untuk kemajuan kita bersama dan meskipun pria kita jauh di atas gunung kita harus bisa memastikan bahwa seluruh Indonesia tahu bahwa disini ada kisokan yang sangat membanggakan untuk PP sendiri dan kami yakin hasil dari karya kami disini kita semua akan dikenang dan pastinya akses route ini akan memberikan banyak sekali manfaat untuk stakeholder untuk warga sekitar owner maupun untuk PP kedepannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih